Selamat malam Pemirsa bersama saya Pustar Manurung Liputan Malam Dan saat ini kita sudah berada di Pusko Siaga COVID-19 Mulai Perbatasan, Pelabuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Riau Dan kita pada malam hari ini akan mencoba langsung Mewancarai salah satu petugas Pusko COVID-19 Seperti apa persiapan Pusko terpadu pencegahan penyebaran COVID-19 Yang berlokasi di ujung batu ke penghuluan Panipah Darat Seperti apa persiapan pada malam hari ini Kita akan coba persiapan sebagaimana pada malam hari ini Selamat malam Pak Selamat malam Selama tujuh hari kami di bundaran ini menjaga perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Riau Ada pun persiapan kami yaitu adalah alat ukur suhu tubuh Disinspektan Nah dan APD APD yang kami gunakan ini sangat-sangat minim Pak Hanya menggunakan masker dan hands cool saja Nah harapan kami kepada seluruh instansi pemerintahan agar bisa Memberikan kami lebih banyak lagi alat-alat APD untuk mengecek siapapun yang masuk dari pintu darat terkhusus di kepulauan Panipah Darat ini Siapapun yang masuk dari pintu darat ini akan kami cek Pak Dari itu suhunya motornya mobilnya akan kami semprot dengan disinspektan Baik-baik Selama bertugas apa saja yang sudah ditempol ke Pak Ya selama kami bertugas tujuh hari ini Pak Kami belum ada menemukan yang positif Tapi ada beberapa juga Warga-warga yang berdatangan itu Memiliki suhu tubuh yang tinggi Dan itu belum bisa kita katakan dia positif Tapi kami berikan dia waktu Mungkin perjalanan menuju Sumatera Utara ke Riau itu cukup-cukup panas Pak Karena mereka banyak menggunakan sepeda motor Baik, terima kasih atas kesempatan Kemudian kita akan coba berbincang dengan salah satu pendamping ketua posko COVID-19 Kiranya apa yang bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih Yang pertama yang bisa disampaikan adalah Dalam Satgas ini tergabung empat organisasi Pertama, IPM Rohi Pekanbaru, HPP MP Pekanbaru, IPMP Medan Dan Perwakilan Pemuda Pasari Mokapas Inisiasi Satgas ini dimulai dari penyemprotan yang dilakukan dua minggu kemarin Maka untuk menilai lanjutin percegahan ini Kami berinisiatif untuk melakukan lebih detail lagi Berharap COVID-19 ini segera perakhir Kami mewakili kawan-kawan himpunan, organisasi Meminta kepada masyarakat supaya Satu, jika tidak ada keperluan yang mendadak Janganlah keluar rumah Yang kedua, jika ada keperluan yang mendadak untuk keluar rumah Harap menggunakan masker Kiranya apa yang bisa disampaikan Pak tentang pemeriksaan? Baiklah, coba saya terangkan Kabis posko ini terdiri dari bermacam elemen Baik itu darah UPK, kemudian suadaya masyarakat LSM, toko-toko pemuda Dalam hal ini Tidak lepas dari tim kesehatan Tim kesehatan yang kita bentuk disini Di posko ini 24 jam Dalam 3 sip Jadi setiap sip itu Ada 2 petugas Kesehatan yang selalu memantau Dan saya pun Sebagai kepala poskai semas pun Ikut dalam sip itu Jadi ya Jadi ada pun kami Pemeriksaan, protak kami pemeriksaan ini Kami selalu mengecek suhu Suhu tubuh dari tamu yang datang Dan Kalau memang ada peningkatan suhu Di atas 38 Kami mengisratkannya dulu Mereka tahu dalam perjalanan itu Dia peningkatan suhu Tapi bukan dalam tahap Dalam penyakit Atau dalam tahap gangguan dari Suhu Apa? Proses Penangkalan Badan dia Karena demam itu Berbagai macam Penyebabnya Bisa kurang cairan Faktor infeksi Kelelahan Nesgat tepapar matahari Jadi kita istirahatkan Kan kalau memang Tidak sudah istirahat Beberapa menit Tidak juga Turun Tubuhnya Turun Kami akan Lanjutkan ke Puskesmas bundaran Kira-kira dari sini Lebih kurang 200 meter Sudah ada Puskesmas bundaran Kami Rawat dulu Sebentar Kalau ada memang Gejala-gejala Yang kita mengkhawatirkan Kita terus Pantau terus Sampai dengan Tahap-tahap Masuk PDP Alhamdulillah Kita PDP Sampai ini Terakhir ini Tidak ada Pertama-pertama Memang kita ada PDP Ternyata PDP itu Yang sudah kami Isolasi Dari 3 hari Ternyata hanya Bakterial saja Bukan COVID-19 Baik Pemirsa Demikian tadi Berbincang saya Bersama Ketua Tadkes POSCO COVID-19 Dan kemudian Tadi sempat juga Berbincang bersama Presiden Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir Kemudian Tadi juga Kita sempat Berbincang bersama Kepala Puskesmas Panipan Tentang Pengecekan Tamu Yang datang Di wilayah Kecamatan Pasir Limokapas Dan pada Malam hari ini Kita langsung Berbincang dengan Pimpinan wilayah Kecamatan Pasir Limokapas Bersama Kecamatan Pasir Limokapas Untuk Menanggapi COVID-19 Apa kiranya Pak Yang bisa Disampaikan Sampai saat Ini Kami telah Banyak Melakukan Tindakan Upaya Supaya Kecamatan Pasir Limokapas Ini Bebas Dari COVID-19 Yang jelas Kami berkoordinasi Dengan Upika Setempat Kesehatan Kepolisian Dan Pos Kramil Angkatal Laut Semua Upika Setempat Saling Mengisi Saling Memberi Informasi Dan Bekerjasama RT RW Kepala Dusun Kokoh Masyarakat Mahasiswa Semua Dilibatkan Serta Masyarakat Ikut Memantau Siapa Yang Datang Di Kecamatan Pasir Limokapas Ini Penjagaan Di Bundaran Baik Di Pelabuhan Sudah Dijaga Ketat Alhamdulillah Berjalung Dengan Lancat Baik Pemirsa Demikian Tadi Berbincangan Saya Bersama Ketua Pusko COVID-19 Kemudian Tadi Juga Sempat Berbincang Bersama Presiden Mahasiswa Kabupaten Rokadilir Juga Tadi Berbincang Bersama Kepala Puskes Mas Panipan Dan Terakhir Tadi Berbincangan Saya Bersama Camat Pasir Limokapas Mudah-mudahan Berbagai Upaya Telah Telah Bersama Perkara Altyazı